Intro Selain ada Desi Rantasari di pagi hari ini kita juga punya bintang tamu lainnya yang punya sama-sama darah seni yang mengalir Tapi uniknya ini adalah pasangan ibu dan juga anak dimana keduanya mengalir darah seni yang sama Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan India Oki Agustina dan Keisha Alvaro Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Sehat ya Alhamdulillah 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 Ya kita berkata kamu ucapkan Terima kasih banyak Sudah menifatkan waktunya dateng sini buatnya Desi sebentar ya sayang Silahkan duduk sayang Keisha sekarang tuh umur berapa sih Keisha 17 tahun ini Eh 18 tahun ini sekarang masih 17 Oh 18 berarti ya mau 18 Udah boleh pacaran belum sama bundanya Gimana bun Udah boleh Untungnya nih anak kalo bisa deket sama cewek Sama cewek selalu ngomong gitu Jadi syarat aku kaka boleh pacaran tapi satu syarat harus jujur sama bunda Salah itu jangan ngomong Harusnya Apa Jangan ngomong Harusnya Harusnya Ngomong dong Engga Kalo anak zaman sekarang tuh Jangan langsung diomongin ke mama Dilihat dulu Ceweknya bener apa engga Bagus apa engga Oh dia nggak tanya pendapat aku justru Nah Harusnya jangan tanya pendapat mama Tanya siapa Pendapat aku Jadi pengonekan Anda siapa sayang Kan ini bundanya Ini bundanya sayang Bundanya Ini kan calon bapak barunya Gimana sen kayaknya lagi tadi jodoh aja ya Semuanya Ya saya mah yang mana aja lah Kita mau kasih liat dulu sama-sama Tapi yang di rumah Ini tanggapan dari bundanya Oki Agustina sendiri Dengan kesuksesan Keisha Alvaro Karena kita tau sekarang dia sibuk syuting segala macemnya Kita kasih liat dulu tayangan yang satu Silahkan terus sayang Nama Keisha Alvaro artis remaja Anak dari Oki Agustina dan Pasya Ungu ini Kini sedang melejit tinggi Lantaran kepiawayannya dalam berakting yang sudah dijalani sendari kecil Apas mengenaskan ini Kesecinta gue sama Yahya Santi Waktu gue udah berjuang susah ya Gue udah bertindak Dan sekarang gue ada yang ada kesempatan lagi Gue udah bertindak Ternyata selama ini gue salah Gue gak rasa dia masih punya perasaan sama gue Gue gak rasa dia masih cinta sama gue Ternyata gue gak Gue gak Aduh aktingnya Keisha jokok banget ya Sobat Ambiar Ba buah jatuh tak jauh dari pohonnya Ternyata Oki dan Pasya berhasil mengalirkan darah seni kepada si sulung Keisha Lalu bagaimana ya tanggapan sang ibunda Oki Agustina melihat kesuksesan putra sulungnya tersebut? Kita tanya langsung yuk. Ya ampun Kesha. Kesha bisa nyanyi, bisa acting itu dari umur berapa sayang? Aku kalau nyanyi itu sebenarnya 6 apa 5 sih? 6 tahun semua, 6 tahun. 6 tahun udah nyanyi atau begini single? Udah ngeluarin album, album anak-anak itu. Kalau acting mulainya pertama kali coba menjajal waktu kapan masih inget nggak? 2010 berarti 6 tahun juga. Jadi abis bikin album langsung shooting. Berarti emang udah nggak kagok ya untuk di depan kamera karena kan dari dulu juga ketika diperkenalkan juga udah terbiasa sekali sama kamera. Tapi kalau bundanya sendiri ngeliatnya gimana sih perkembangan dari Kesha sendiri? Sebenarnya kalau nyanyi masih turun ayahnya. Kalau acting aku sendiri nggak pernah ngajarin sebenarnya. Jadi awal-awal dia shooting tuh waktu itu rumah produksinya minta ya udah bareng bundanya dulu untuk dia pertama kali. Karena aku liat ini anak benar-benar sama sekali nggak bisa acting gitu. Terus udah aku lepas begitu aku lepas ternyata udah lancar sendiri sih. Jadi memang dan memang itu semua bakat juga dan memang kemauan anaknya. Jadi dulu aku nggak pernah maksa kakak mau syuting, mau nyanyi itu terserah kakak. Karena kakak yang jalanin. Jadi kalau aku pribadi apapun yang kakak suka selama itu baik selama itu tidak merugikan orang lain tidak yang penting sih tidak meninggalkan sekolah kalau aku silahkan gitu. Kalau boleh memilih sayang kamu mau pilih acting atau nyanyi? Kalau mana yang duitnya gede aja ya? Duit gede kerjanya cepat nyanyi. Kalau menurut saya duit gede kerjanya cepat nyanyi. Karena kita-kita aja sekali show itu 300-400 juta. Tapi aku sama dong hajlanin jadi nggak usah takut. Oh nyambung lagi, nyambung lagi disitu King. Emang kayak gitulah. Gimana case-nya? Kalau aku kayaknya kalau nyanyi kan agak tricky ya maksudnya. Harus jaga pola tidur terus juga jaga makan segala macem, jaga suara kan. Kayaknya lebih enak, lebih santai syuting sih. Lebih santai kalau buat kamu ya? Kamu seneng yang lama nunggu gitu ya? Enggak juga King, tergantung perjanjian awal. Kalau aku tuh kalau syuting sinetron gitu perjanjiannya harus yang jelas harus mahal sekali. Yang kedua adalah makanan. Iya dong kan bintang ya. Aku cuma bisa lima jam selesai nggak selesai harus selesai. Harus mahal tapi sininya sedikit gitu ya. Sininya sedikit tapi perutama di baliho-baliho harus pilih. Terakhir syuting kapan? Nggak ada yang pakai. Ini salah. Kamu nggak kepikiran bikin Ben gitu kayak ayah kamu? Justru itu karena apa namanya. Dari kecil kan. Imagenya selalu nggak bisa lepas dari bayang-bayang ayah terus kan. Jadi aku pengen berusaha. Biar orang tahu nih aku emang ya udah kisah Faro gitu loh. Bukan oh ini nakipasya ungu, nakipasya ungu. Makanya aku nggak mau bikin Ben aku solo. Oh gitu kenapa kamu? Tadi kalau nggak bikin Ben ah kenapa duitnya dibagi-bagi gitu katanya. Setuju. Kalau itunya setuju sayang Isya. Tapi kalau untuk meninggalkan papa maksudnya gini. Tanpa papa. Nggak bisa. Lepas dari bayang-bayang. Karena kan di dalam tubuh kamu, dalam nyawa kamu semua itu ada mama. Ada papa kamu. Jadi kalau menurut aku kita nggak usah bikin Ben. Misalkan kamu nggak mau bikin Ben setuju. Dia bikin apa ya bikin apa? Mending Arisan. Jauh banget. Tapi buat Keisha yang masih muda umur 17 tahun tidak ada sarannya untuk mencoba semuanya nak. Betul. Mau nge-band, mau aktif, mau nyanyi. Tapi aku kasih saran aja kalau mau bikin Ben. Kita juga di sini host pagi-pagi. Biar ada yang bisa jago main Ben. Siapa? Karen Delano. Bahas betul. Goceng atau golet. Ya Allah. Eh. Di ketawain sama Kak Desi loh. Iya buat Keisha. Kita mau kasih lihat artikel ya. Rian tuh suka jadi. Eh. Kadang aku suka merasa berjuasa ya. Bukan kuasa loh ya. Iya. Bukan kuasa. Masih aja lu julius ya. Ini ada artikel buat Keisha. Katanya. Kata ayah kamu kamu jauh lebih hebat dibanding ayah kamu. Eh. Oh iya. Bangga dengan kesuksesan putranya. Pulang lagi nih ah. Bangga dengan kesuksesan putranya di dunia hiburan pasya. Ungu berkata Keisha itu jauh lebih hebat dari saya. Sayang kata papa. Pastilah seorang ayah begitu semua. Gimana tanggapan kamu Keisha? Eh. Ya kalau aku sadar diri ya. Enggak lah. Masih. Aku. Masih jauh banget. Untuk bisa. Se-level sama ayah. Tapi bukan berarti aku gak bisa ngelebihin dia. Betul. Eh. Mungkin sekarang. Ibaratnya tugas aku untuk membuktikan. Kalau aku. Bisa jauh lebih hebat daripada ayah. Ayah dijadikan guru buat kamu gitu ya sayang ya. Semangat. Sosok ayah kamu. Sosok seorang pasya di mata Keisha. Alvaro itu seperti apa sih? Sosok yang tegas. Disiplin. Dia bisa mengerti ibaratnya kebutuhan anaknya. Jadi. Dia kan emang uangnya banyak ya. Oh banyak. Oh banyak ya uangnya. Terlalu jujur. Terlalu jujur. Oh papa uangnya banyak. 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 Dia tau mana kebutuhan. Jadi kalau misalkan aku nih contoh. Misalkan aku pengen beli sesuatu. Itu ayah biasanya ngasih tantangan dulu. Kayak harus bisa begini. Harus bisa begini. Supaya berjuang. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Jadi gak memanjakan anaknya begitu besar lah gitu. Bagus memang yang batul begitu. Beri kailnya ya. Iya. Jangan dikasih. Langsung bunangnya. Ikan. Ikannya. Tapi kailnya. Jaringnya. Tapi kalau dari Bunda Oki sendiri ngelihat. Keisha Alfaro sekarang beranjak dewasa. Mau 18 tahun loh. Ada rasa dedekannya gak sih? Pastilah. Apalagi kan pergaulan sekarang tau sendiri kan. Gak-gak serem gitu. Kalau. Bunda sih cuma bilang. Yang lurus-lurus aja deh. Gitu. Abis bingung ya. Karena sekarang kan kalau. Betul-betul. Harus lurus-lurus aja. Yang penting. Sholatnya gak ditinggalin. Kalau aku lebih kesitu. Karena serem ya sekarang. Serem banget. Apalagi kalau sama ini. Karen gitu. Gila. 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 Tapi. Kita mau kasih lihat juga sama sobat ambil. Katanya Keisha Alfaro ini. Pacarnya banyak sekali. Wow. Artikelnya nih. Bacakan. Ditanya soal jumlah matan pacar. Begini jawaban Keisha Alfaro. Gimana jawabannya Keisha? Banyak ceweknya tuh. Biasanya play long namanya ya. Play long. Play long. Tak sampai lah nantan. Play long. Aku malu. Lanjut Keisha. Oh malu sih anak teteh-teteh nasari gitu banget sih. Ya abis suka ngeliatin. Pacar kamu ada berapa sih? Eh mantan deh mantan. Kamu pernah pacar berapa kali deh Keisha? Gak. Jadi aku jawabannya dulu ya. Oke boleh. Kan ada yang nanya waktu itu. Keisha mantannya berapa? Aku jawab. Waduh gak tau lupa. Pokoknya gak lebih dari 20. Gila gitu. Kamu asal nyeplos aja. Asal nyeplos aja. Sebenernya mah gak pernah pacaran. Masa gak pernah pacaran? Gak bohong banget. Gak pernah gak pernah kan. Gak pernah. 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 Bu memang iya bener. Ada gak perasaan kepingin pacaran? Karena ada perempuan yang kamu suka? Gak. 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 Gak pernah. Gak pernah pacaran. Gak pernah pacaran. Mau gak aku jodohin sama anak sambung aku? Siapa? Mah. Kita jodohin aja mah. Lebih tua dong. Naswa lebih habro dong dong. Naswa kan umur 20. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa dong. Kalau saling mencintai kan gak apa-apa. Oh gitu ya. Kalau aku sih gini sih prinsipnya. Kalau mau tau mana yang serius mana yang enggak. Itu biasanya kalau udah dikenali sama orang tua. Ada yang pernah dikenalin sama bunda? Ada. Berapa orang bunda pernah dikenalin? Baru dua sih yang kenalin. Yang sebelebihnya enggak. Dua. Hmm. Terus ketika dikenalin gimana tuh mereka? Hah? Gimana? Biasanya dikenalin malah gagal sih. Kalau saya dulu mengenalin cewe ke rumah orang tua. Saya yang lihat serius atau cindanya. Kalau dia yang bilang waru doyong. Kalau hafal. Jadi besok kalau saya dikenalin. Ganyinya lagu apa? Kalau besok di gilir cinta. Kan kamu harus kasih tau aku dulu dong. Kasih tau Ki biar apa Ki. Nanti kan bisa di Whatsapp lah. Buat sobat ambil yang di rumah kita mau kasih lihat juga. Ternyata ada kekhawatiran dari bunda Oki Agustina. Katanya. Anaknya menikah muda ya. Ini kita punya artikel ya. Takut Keisha Alvaro menikah muda. Oki Agustina. Jangan macam-macamnya. Gak boleh memang nikah muda. Aku udah bilang kak. Dia kan dulu sempet ngomong kan. Kayaknya kalau nikah muda kayak ayah sabun enak ya. Aduh kak. Jangan dulu bunda belum mau jadi opa. Aku bilang gitu. Belom pengen punya cucu. Nah tapi kalau aku pribadi sih ngeliat dia memang. Apa ya. Sekarang aja masih. Dikit-dikit bunda. Dikit-dikit bunda gitu. Kalau namanya nikah muda kan harus tanggung jawab ya. Kalau kamu memang udah benar-benar siap. Udah benar-benar mateng. Udah nggak tergantung sama bunda lagi. Silahkan. Jadi gitu ya. Tidak boleh ketergantungan dulu sama orang tua. Baru boleh sudah mandiri. Karena kan namanya udah mandiri loh. Kan udah jadi artis kan. Dia sudah mandiri sebenarnya. Cuma tetap. Bapak-bapak bunda. Bapak bunda larinya. Bunda lagi muda lagi. Ya nanti kalau punya istri. Bapak-bapak istri ya. Kamu itu umur berapa sih guys ya. 17. Kalau tuh. 17 tahun. Ya janganlah. Masih muda. Perjalanan masih panjang. Janganlah harus menikmati masa muda. Jangan kayak saya juga. Kan nikah muda-sudah. Nikah muda-mudua. Celek gitu. Ya jangan kayak takte Dewi lah. Jangan juga. Jangan kayak bundanya juga sama. Jangan kayak takte Dewi. Jangan kayak takte Dewi. Jangan contoh-contoh buruk ini dong. Eh berarti. Bersi. Coba kita berdua nih gak? Ya si. Si, si, si. Teramanya. Iya. Kita nggak berdua. Ini contoh-contoh yang sudah berbicara kebuahan ya. Masih. Masih. Gini. ini contoh-contohnya tapi gapapa kan jadi pembelajaran hidup pelajaran hidup juga gapanya harus berani mencoba dulu dong tapi gapapa tapi kalau Keisha sendiri kamu pasti punya harapan buat kamu ke depannya cuman kan kalau ibu ibu ini selain harapan juga doa yang biasanya insya Allah akan dijabah kita juga berharap hal yang sama kalau dari bunda oke aku sih harapannya apa sih untuk seorang Keisha Alvaro kalau aku sih gak muluk-muluk ya kamu harus jadi orang yang jujur itu yang paling penting itu harus jadi orang jujur orang ibu artinya gini orang baik banyak tapi yang jujur itu yang susu jadi kamu sebelum jujur sama orang kamu harus jujur sama diri kamu sendiri betul tapi harapan kamu nak kamu kira-kira cita-citanya umur berapa nikahnya planning gak usah lah yang pasti kalau sudah mapat dewasa maaf banyak yang ngomong ya aku banyak dengar dari orang gitu gak harus nunggu mapan dulu sebelum nikah jadi mapannya berjalan aja gitu loh cuma kalau aku gak bisa oh jangan sayang kamu laki-laki sayang iya oh gak bisa aku harus mapan dulu kenapa maksudnya kalau laki-laki kenapa? laki-laki itu harus mapan buat dirinya sendiri baru bisa mapan untuk orang lain kalau buat orang lain aja gak bisa gimana mau buat diri sendiri mapan itu kan yang buat di pintu itu kan kalau misalkan kita panggung tapi kita panggung lagi tetap di pari-pari-pari jangan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati